Intro Yang masih bersama Glenn Fredly Glenn Fredly mania Mania Gila pake mania loh Emang itu nama fans club loh kan? Tidak, itu yang bikin loh Eh sok tau nih orang nih Oke Glenn Fredly hampir 25 tahun Berkecimpung atau berkarir di dunia musik Dan menghasilkan kita tau lah banyak lagu-lagu itu Yang lahir dari seorang Glenn Fredly Pada aja udah nyanyi semua disini ya Glenn gue pengen tanya, lo kalo konser udah bosen Kalian ngeliat orang nangis gitu yang bener-bener Nyanyi lagu lo terus yang kayak tersentuh Mereka nangis cewek-cewek gitu terutama Menurut gue itu adalah experience pengalaman orang Menonton musik hidup Karena lo gak akan ketemu itu di Hanya cuman denger audio Lo punya pengalaman, menyenangkan nonton konser itu itu Sebenernya Seth, lo punya pengalaman Begitu abis pulang konser Atau menonton sebuah konser pertunjukan Hal yang paling mengebekas ya pada saat lagu-lagu itu Dinyanyikan secara live kan Jadi kalaupun gue anggap ini sebagai Sebuah komunikasi dua arah gitu Tapi lo sendiri pernah nangis gak Glenn pas nangis? Eh pas nangis Pas lagi nyanyi Emosional sih pasti ada momen disaat kayak lagu yang gue sebenernya Bicara sebenernya ya lebih kepada hal yang gue bicaranya gak tentang gue Jadi spiritualnya, suasana membuat Jadi akhirnya gue ngerasa Vibesnya lagi ini ya Jadi memang emosional gitu Tapi sering lo ngeliat orang nangis di depan lo gitu? Sering dong? Ya lumayan Tapi yang paling seru sih sebenernya kalo orang lagi tiba-tiba Dia pake handphone gitu Dia bilang gue pengen ngelamar cewek gue Please nyanyiin gitu Di atas dan dari bawah gitu Oke 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 Jadi ada beberapa yang kayak gitu ya Jadi ya spontan aja Wuhuy 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 Sorry Glenn sorry Emangnya kebiasaan kita ya Dari sekian lagu banyak yang lo ciptakan ya Mana yang paling lo kayaknya ini lagu yang masterpiece banget buat Tanpa-tanpa menganak emaskan sebuah karya Lagu Club Ethics lah Gak 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 Lagu lo lagu lo Kita aja Pegangan sama Glenn Lu gak mau kalah banget gue ya Apa yang lo dapet gue juga mau dapet Poinnya sih sebenernya ya Ini pertanyaan sebenernya gue gak bisa jawab Ya artinya klise juga bisa dibilang Karena gak fair pada saat lo harus bilang Lagu ini yang terbaik Karena setiap lagu gue percaya deh Setiap lagu yang ditulis Setelah dinikmati oleh orang banyak Itu bukan milik gue lagi Jadi dia lagu itu akan menentukan Siapa pemiliknya sendiri pendengarnya Jadi kayak gitu lah Nah tapi ada mungkin satu lagu yang sampai sekarang Kalau lo konser lo lagi mainin Selalu membuat lo merinding dan Ah gila nih setiap bawain lagu ini kok kayaknya Kayak kemarin di ada PNC di Tangerang gitu ya Itu sekitar 20-30 ribuan dan anak-anak terus Tadi nyanyi lagu cinta rahasia satu gedung yang gue kaget juga gitu Berarti itu vibesnya yang bikin-bikin itu bukan lagunya aja Iya jadi gue ngerasa Ya connect gitu dengan Connect ya 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 Itu pasti bulu kupluk berinding banget ya Bulu kuduk loh Bulu kuduk Iya kalau lo bilang bulu kupluk Hehehehe Kuduk Hehehehe 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 Guaaah Hehehehe Hehehehe Penonton itu ada lagi Hehehehe Dan kita punya beberapa fakta ini ya Fun fact soal Grand Friend Landfly yang dibawakan oleh Nah ini dia Iya Duo cabe-cabean kita nih Silahkan 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 Minumnya apa itu? Aswajim Hehehehe 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 Itu kalau di warung gue namanya apa? Hehehehe Hehehehe Orson Bukanlah jangan dia terus Maaf patuh ya Teteh lagi makan batang gue Itu apa minum apa? Merah ya? Hehehehe Hehehehe Oh oke Itu dibawain orang tua gak dari rumah itu? Hehehehe Hehehehe Enggak maksudnya minumannya dibawain sama orang tua gitu diplastikin gak? Ya kan emang tukang warungnya udah tua Oh iya berarti itu orang tua yang dia A-a-a-a Kita Teteh beneran itu deket banget sama A-Glen Hai A-Glen Hehehehe 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 Gimana? Kita Teteh udah ke fanfisaan dari lama Jadi udah tau fakta-faktanya dari A-a-a-Glen Yaudah langsung aja kita kasih fanfan Bass A-a-a-glen katanya Teteh kalo lagi jalan-jalan suka ketuker ya Mana yang Glen, mana yang Tommy Jadi suka dipanggilnya Aa Tommy gitu ya Emang gitu Aglen suka dipanggil Tompi, Tompi, Tompi gitu. Itu pernah kejadian soalnya di dalam lift. Di dalam lift. Jadi masuk begitu di dalam lift ya ada empat cowok gitu kan. Terus ya gitulah. Pengen menyapa dan sudah siap dengan bahannya lah. Begitu gue mau turun ya Mas Tompi. Gue suka banget lah dia. Cukup sudah. Wah, ini ngaco banget ya. Jadi ya gue menerima aja. Tapi ya buat gue apa. Lo gak memperbaiki? Saya bukan Tompi, saya Sandi Sondoro. Kalau sering disangka Tompi, kalau Tompi sering disangka gempi ya. Gila kepikiran lo. Kepikiran lo. Eh dia nonton nih, dia nonton. Eh Tompi. Eh Pak Ternadara. Sudah gue gak mau main film. Yang gue takut marah bukan Tompi-nya, gempi-nya. Lanjut-lanjut silahkan. Tapi masih itu gara-gara triolestari pasti ya. Iya. Karena program juga. Oh iya ada program. Terus ya buat gue sih hal yang biasa aja sih kayak gitu. Biasa aja lah ya. Padahal lo menjauh banget ya. Iya ya. Ada apa lagi faktanya? Ada lagi Tete. Makan Batagor lu lu. Batagor apa tau kejerot itu? Ini Batagor abis tadi pas di BKT aku Tete liat ada orang yang lagi jualan jadi aku beli gitu. Dan kesini tuh jauh banget dan gak dianterin sama si Iwan. Tau Iwan malah jadi vokalis band tuh ada disana. Ah jahat banget. Yaudah kasih fakta yang berikutnya Nopak. Katanya Tete dari zaman dulu AA Glenn ini tuh selalu merilis video klip dengan ceritanya yang bagus. Nih kayak video klip yang ini katanya tuh yang sedita berujung. Aku tuh pengen nih gak liat tuh aku pengen liat banget. Ih aku dulu dulu. Ini aku kau kenggam hatiku Cuman di dalam nunggu hatimu ya Tak tersisa untuk diriku ya Habis semua rasa di dada Selama tinggal Kisah tak berunjung Kini ku kan berhenti Berharap Berpisahan kali ini Kini ku akan menjadi kisah Sedih yang tak berujung Itu tahun Saberaha itu tahun berapa? Tahun berapa itu Glenn? Wah 2000 2000 sekitar 2002 lah 2002 Restusinya kurang bagus ada restusinya yang bagus gak video klipnya? Tapi itu mah emang lagu paling sedih ya aku tuh langsung cerembai banget Cerembai Cerembai Aku mau liat yang resolusi bagus Ada ada Oh ada resolusi bagusnya ya Berujung Coba kita liat ya ini resolusi yang bagus Resolusi bagus Oh my god Oh my god stop Cuman di dalam nunggu hatimu ya Oh my god Oh my god stop Oh my god stop Bericho sempre bez tebal terleben panas terhapsat masih masih Lu bawa pulang dua-duanya tuh ya? Ya itu kan kebiasaan loh Glenn Bukan maksudnya kebiasaan di lagu, di lagu Gue gak bisa ngoles lagi ya Ampun Tapi aneh juga itu video clip aneh ya Pacaran sama siapa, kawin sama siapa dia sedih Tapi emang sedih Sedih banget itu mah Tapi emang banyak banget fakta-fakta soal Glenn aja Tapi yang pasti ya Glenn juga baru saja Glenn baru saja merilis album dan musik Video baru untuk single romansa Masa depan gitu Jadi kayak dalam video clip tersebut tuh Kayak ngelibatin istri yang Baru nikah kan kemarin dan ngelibatin juga Gitu Sobatnya kita liat yuk videonya Kayak gimana? Ini yang resolusinya bagus Atau yang enggak? Yang bagus Kita belum buat yang ini belum buat Yaudah Jangan selalu menyatu Takkan bergantinya Takkan bergantinya Kisah kita Takkan terkamah lagi Selama-lamanya Selama-lamanya Di Sumba Di Sumba Di Sumba Timur Istri dibawa kesana berarti ya Iya Wow Bagusnya Yaudah tuh Yuli sama Nopa pamit dulu Soalnya udah dijemput sama si Benny Mau nongkrok di playoper Iya tete nongkrok Aku jaga toko lagi ya Ya udah Dijemput sama siapa? Si Benny? Sama Benny Benny 46 Itu bang Si Benny Soalnya si Iwan gak ngejemput kita Yaudah Terima kasih ya Dadah